Selamat siang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi teori hukum. Beberapa saat yang lalu kita sudah banyak membahas tentang perkembangan pemikiran tentang hukum itu. Artinya kan secara singkat kita bisa menyimpulkan bahwa ada hubungan relasional. Ada hubungan relasional dalam pemikiran tentang hukum itu yang kalau kita coba runut begitu kan ada paradigma. Paradigma membutuhkan konsep, teori, dan metode kajian. Saya kira hubungan relasional yang begitu saya kira kita bisa gunakan untuk mengenali perkembangan-perkembangan dengan pemikiran tentang hukum beserta kajian-kajiannya. Jadi ada paradigma, konsep, teori, kemudian metode kajiannya. Nah konsistensi tentu saja menjadi sangat penting. Dalam arti hubungan relasional itu menggambarkan hubungan-hubungan yang sifatnya linier. Kalau paradigma-nya sudah positifistik, legalistik tentu saja akan menghasilkan konsep-konsep hukum yang bersifat dogmatik. Kemudian pun teori-teori yang dihasilkan tentu saja teori-teori yang bersifat legalistik, positifistik, yang dogmatik itu. Dan pada metode kajiannya tentu saja akan juga seperti itu, metode-metode kajian yang normatif, di mana yang dipersoalkan adalah soal-soal yang ada di dalam normanya. Bukan pada tataran aplikasi, bukan pada tataran implementasi, bukan pada soal penegaan dan efektivitas, tetapi lebih kepada pada persoalan-persoalan yang ada di dalam aspek normatifnya itu sendiri. Saya kira kok ini kesimpulan secara singkat begitu terhadap apa yang sudah kita pernah bicarakan beberapa minggu yang lalu. Soal substansi tentu saja nanti Pak Profesor Rahmat Sapaat akan bisa menjelaskan lebih dalam. Dan saya yakin Ibu Bapak juga sudah sangat mempunyai bekal tentang itu. Bagaimana pemikiran-pemikiran, katakanlah legal moralism di awal, kemudian ada legal rasional atau legal positivism, kemudian ada legal scientism atau legal empirical itu. Itu kan paradigma-paradigma yang mainstream yang saya kira kita sudah banyak membicarakan kemarin. Tapi coba lah, kita coba sekali lagi menelisek gitu ya, perkembangan-perkembangan tentang pemikiran tentang hukum yang kemarin kita sudah bicarakan itu. Saya carinya. Kita coba di sini. Oke ya. Oke. Jadi ini adalah tiga paradigma besar yang mempengat. Sebetulnya paradigma ini bukan hanya paradigma di dalam ilmu hukum gitu ya, tetapi juga ini merupakan paradigma besar di dalam ilmu pengetahuan yang ujung-ujungnya juga berimbas pula pada paradigma perkembangan ilmu hukum gitu ya. Jadi awalnya tentu saja ini dikenali sebagai perkembangan paradigma yang ada di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya. Dan setelah kita amati, ternyata di dalam pemikiran tentang hukum atau di dalam ilmu hukum itu tampaknya juga mengikuti tren ketiga paradigma besar ini. Yang pertama adalah paradigma moral yang menghasilkan The Ideal Law, The God's Law itu. Kemudian paradigma rasional atau rational law itu. Dan yang ketiga adalah paradigma saintisme atau scientific law atau yang kita kenali juga sebagai empirical law itu. Nah, ternyata ketiga paradigma besar ini sekali lagi juga berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran tentang hukum. Namun demikian Ibu Bapak sekalian, ada juga yang tidak membagi menjadi tiga paradigma seperti itu, tetapi hanya dua saja gitu ya. Itu dua yang terakhir itu kemudian dibagi lagi menjadi dua. Artinya bahwa ada dua paradigma besar sebetulnya kalau di dalam ilmu hukum itu, katanya begitu. Yang pertama adalah paradigma moral atau yang teologik itu, dan yang kedua paradigma rasional. Hanya dua saja. Sementara paradigma rasional itu dibagi menjadi dua, yaitu paradigma rasional yang positifistik, legalistik, dan yang kedua adalah rasional yang saintifik, yang ini sebetulnya lebih kita kenal sebagai yang empirik itu. Empirik itu. Yang rasional saintifik itu yang kita kenal sebagai empirik itu. Jadi sekali lagi, baik yang positifik-siklistik maupun yang empirik itu sebetulnya bersumber paradigma rasional. Nah, kalaupun untuk itu kita mau membagi hanya menjadi dua paradigma besar saja. Tapi monggo saja kalau Ibu Bapak juga mengikuti tiga paradigma yang sudah disebutkan tadi. Moral, rasional, dan saintisme. Silahkan-silahkan saja, enggak jadi masalah lah itu ya. Nah, kemarin kita juga sudah menjelaskan beberapa karakteristik yang ada di dalam paradigma tersebut gitu ya. Dari mulai paradigma moral kita sudah, paradigma rasional juga sudah oke gitu ya. Nah, ini saya kira kemarin kita sampai di sini ya. Saya ketilkan saja dulu, bentar yang ini saya hilangkan saja lah. Oke. Kemudian kita coba digedek kayak gitu. Nah, ini ya. Nah, ini adalah paradigma rasional gitu ya. Jadi yang moral sudah kita tinggalkan. Kemarin kita sudah, sudah kita jelaskan panjang lebar gitu ya. Dan ini pun juga kemarin sebetulnya kita sudah, sudah singgung gitu ya. Nah, paradigma rasional dalam ilmu hukum menunjukkan kesamaan dengan paradigma Galilean dalam ilmu sosial. Kalau yang paradigma moral, tentu saja kemarin kita sudah bicarakan itu lebih mendekati pada model cara berpikir Aristotelian gitu ya. Paradigma Aristotelian gitu ya. Sementara kalau yang rasional adalah paradigma Galilean itu dan ini berkembang di dalam ilmu-ilmu sosial. yang secara gampang begitu dikenal dengan model paradigma yang mekanistik, kausalistik ya. pokoknya ini mesti ada untuk ngono, ngono mesti ada untuk ngine, gitu aja. Ini positifistik. Ya, katakanlah aplikasinya ya gampang saja. Kalau ada premis mayor, ada premis minor, maka konflusinya akan seperti itu. Dan itu ajak gitu ya. Ajak gitu ya. Jadi mekanistik begitu. Ada untuk ngine ya ngono, kalau ngono-ngono ya ngine. Kalau air dicampur garam ya pasti asin Kalau dicampur gula ya mesti manis Walaupun kalau kemudian ini diaplikasikan Di dalam hukum ya tentu saja Tidak se-mekanistik itu tentu saja ya bu Kadang-kadang banyak dicampuri gula Mereka bisa roto asin-asin titik barang ke hukum Ya agak-agak aneh gitu ya Tapi inilah secara garis besarnya seperti itu Ya oke Dan karakter yang kedua seluruh kebenaran Tentu saja tidak lagi dikembalikan pada kebenaran Yang abstrak yang sumbernya pada the gods itu gitu ya Tetapi sudah kebenaran yang harus dapat disaksikan Oleh pengamatan Indrawi gitu ya Sengketok hui yang bisa kita tangkap dengan pancah Indra Itulah yang kita sebut sebagai kebenaran Bukan kebenaran-kebenaran dalam Pikiran-pikiran yang abstrak yang sumbernya adalah Tuhan yang ada di atas sana itu Ya saya kira kemarin kita juga sudah sampai ke sini Nah ini aja lah premis-premisnya untuk paradigma rasional itu Bahwa alam semesta itu Hakikannya merupakan himpunan variable yang jumlahnya tak terhingga Yang secara interaktif hubungan dalam suatu proses kecocokan Yang terus menerus tanpa henti sampai kelak tiba titik finalnya Jadi chaos terus gitu ya Tetapi sekali lagi sekalipun chaos begitu Tetapi suatu tebak pada titik tertentu mereka pasti akan Akan ketemu titik finalnya gitu ya Dan final pun saya kira itu bukan final dalam artian final yang sesungguhnya Tetapi itu adalah terminal-terminal saja gitu ya Yang kemudian bisa saja mereka akan juga berlangsung kembali begitu ya Dan kemudian menjadi chaos lagi dan seterusnya dan seterusnya Yang kedua bahwa hubungan kausal antar variable itu berlangsung secara mekanistik Dan dapat direproduksi Dan oleh karena itu setiap kejadian atau peristiwa terjadinya Dapat diprakirakan dan dapat diramalkan Ya sekali lagi Ibu Bapak Ini menarik kalau semuanya dilihat secara mekanikal gitu ya Mekanistik gitu ya Tadi sudah kita jelaskan bahwa ada hubungan-hubungan yang sifatnya mekanistik Yang itu serba berkepastian begitu Dan oleh karena itu dia bisa direproduksi Dan kemudian setelah bisa direproduksi maka akan bisa memberikan perkiraan-perkiraan Atau ramalan-ramalan apa yang akan terjadi berikutnya Nah ini Jadi penguasaan atas ada kausa ada efek Ya tidak ada kausa Sorry ada kausa dan ada efek Yang tak kunjung final inilah yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan beserta metodenya Untuk dimanipulasi hubungan sebab akibat ke arah ragam-ragamnya yang tidak hanya ilmiah Tetapi juga teknologi gitu Itu katanya Pak Tanjil gitu ya Jadi kausa dan efek Yang hubungannya mekanistik itu Ya akan menghasil Terbukti bisa menghasilkan ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan beserta metodenya Dan itu pun bisa dipakai untuk memanipulasi hubungan sebab akibat ke arah Ya berbagai-bagai gitu ya Yang itu dipahami tidak hanya sekedar ilmiah Tetapi juga menghasilkan sesuatu yang praksis yang bersifat teknologi gitu ya Yang teknologis gitu ya Barang-barang yang kita pakai sekarang tentu saja Karena temuan-temuan yang seperti ini Kausa dan efek yang Ya di Satu pihak itu kemudian melahirkan ilmu pengetahuan Dan di lain pihak ilmu pengetahuan itu bisa digunakan untuk memanipulasi Hubungan sebab akibat gitu ya Dan kemudian menghasilkan teknologi-teknologi yang sangat berguna Dan itu kita bisa menikmati sekarang Nah Yang menarik kalau yang begini juga Cara berpikir yang begini dipakai untuk menjelaskan tentang hukum gitu ya Apakah hukum itu exactly seperti itu gitu ya Tetapi itulah Ini adalah sekali lagi paradigma rasional yang kemudian juga memberikan efek terhadap cara-cara berpikir tentang hukum Ya yang kemudian akan menghasilkan model-model pemikiran yang positifistik legalistik itu Yang rasional itu Nah ibu bapak kemarin kita juga sudah membicarakan efek dari perkembangan pemikiran paradigmatik di dalam ilmu pengetahuan seperti itu Kedalam pemikiran tentang hukum Ya Nah paradigma moral tentu saja Konklusasinya mewujud di dalam pandangan-pandangan atau cara-cara berpikir dalam hukum yang berbasis pada hukum alam itu Nah plus cara-cara berpikir dalam hukum yang teologik ya yang berbasis pada agama itu Nah ini adalah paradigma berikutnya yaitu paradigma rasional yang berimbas di dalam pemikiran tentang hukum Ini dimulai sejak masa Rai Mesang Ya ibu bapak tentu saja sangat paham tentang itu Munculnya di awal-awal abad berapa itu 16, 17 lah ya Nah terjadi perubahan orientasi pemikiran tentang hukum yang dulunya Sangat berbasis pada moral atau katakanlah agama sentris Kemudian bergeser ke arah manusia sentris Manusia sentris Hukum tidak lagi dilihat dalam bayang-bayang alam dan agama tetapi semata-mata sebagai tatanan manusia Dengan pengalamannya sebagai manusia duniawiah Ya tentu saja sekali ibu bapak Tentu saja tidak sesetiril itu ya Ini kan secara garis besar saja kita bisa memilah itu Walaupun sebetulnya juga di dalam pemikiran-pemikiran rasional juga tetap saja sih Kandungan-kandungan moral, kandungan-kandungan agama tetap saja ada Sekalipun warnanya tidak sekental yang sebelumnya Ya pada masa ini bersamaan dengan lahirnya fenomena negara bangsa Yang kekuasaannya terpisah dari gereja Gereja sudah mulai ditinggalkan gitu ya Nah Selain terjadi sekularisasi Pemisahan lah sekularisasi Antara agama dengan negara Pun demikian ternyata juga Terjadi sekularisasi Antara agama dengan hukum-hukum yang Yang dipakai sebagai tatanan untuk mengatur tertib manusia itu Sekali lagi mulai ditinggalkan Suasana ya Hukum yang semula sangat kenal warna moral dan agamanya Ke arah hukum yang berbasis pada manusia Dan itu bisa dilakukan karena Manusia memiliki pengalaman-pengalaman hidupnya sendiri Yang itu sangat duniawiah gitu ya Sangat duniawiah gitu ya Nah Eh Nah Tadi dikatakan bahwa Ada sekularisasi lah begitu ya Mencoba memisahkan antara hukum dengan agama Pun demikian hukum dengan moral Begitu ya Maka hukum yang dihasilkan tidak lagi mengutamakan kandungan moral Tetapi lebih kepada soal-soal kepastian Tetapi sekali lagi ibu bapak Soal-soal moral nampaknya juga tidak bisa dihilangkan sama sekali gitu Tetapi Bandulnya gitu ya Bandulnya Lebih ke arah Bagaimana hukum itu diciptakan untuk memberikan kepastian-kepastian Nah Hukum hanya diakui sebagai hukum Manakala ia jelas dan tegas Oke Ada quotes disitu Positif gitu ya Positif sebetulnya Ini adalah Yang kita juga sering gunakan itu Untuk menunjukkan pada wujud-wujud yang ditemui dan dikenali dari pengalaman Indrawi Istilah ini sebetulnya merupakan istilah Perancis Istilah positif itu adalah Perancis Saya ingat betul ini adalah model-model Comte Auguste Comte itu Sedangkan bagi orang Inggris tidak menggunakan istilah positif Tetapi lebih menggunakan istilah empiris Empirik gitu ya Empirik gitu ya Empirik gitu ya Nah Hukum hanya diakui sebagai hukum manakala ia jelas dan tegas Positif artinya dipositifikasikan di dalam bentuk undang-undang itu Jadi positif disini diartikan sebagai bentuk yang konkret yang dipositif Yang dipositifasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu Dalam konteks seperti itu, dalam cara berpikir seperti itu Maka hukum itu tidak lain adalah perintah penguasa yang berdaulat Seperti didatakan oleh Pak Austin itu Pak Austin itu Yang dia mengatakan Positive law Positive law is the command of the sufferings Jadi dia menyebut positive law Positif disini sekali lagi Adalah Tidak hanya hukum yang berlaku dalam waktu tertentu dan dalam Milayah negara tertentu Tetapi yang dituliskan di dalam bentuk undang-undang itu Yang bisa diamati juga secara indrawi Oh no ujuti Wapoknya undang-undang itu Jadi Pak Austin mengatakan Positive law is command of the sufferings Kum itu tidak lain ya Kum positif itu tidak lain adalah Ya perintah dari penguasa itu yang sekali lagi Orientasinya lebih ke arah bagaimana menciptakan kepastian-kepastian Dengan meninggalkan Kalau saya mengatakan meninggalkan kok Katakan nanti barangkali juga agak Agak apa ya Agak Agak diprostos Barangkali juga Agak meminggirkan begitulah Aspek-aspek moral Karena bagaimanapun juga Aspek-aspek moral itu tetap saja ada warnanya di dalam hukum Itu hanya dominasinya lebih ke arah soal-soal kepastian Dan itu satu-satunya ya Command of the suffering itu Ya bisa saja sih Command of the suffering itu kemudian meninggalkan Wilayah-wilayah moral Seperti undang-undang yang dibuat Kalau Hitler berkuasa itu Ya bisa saja Dan itu juga hukum Karena pemahamannya ya Sepanjang dia dibuat oleh Suffering Yang berkuasa ya harus diatasi sebagai undang-undang Sekalipun dia Secara moral dia datat Tidak mengandung aspek-aspek keadilan Dan seterusnya Dan seterusnya itu Ya monggo ibu bapak nanti barangkali bisa mengkaji lebih dalam Tentang pemahaman Paradigma rasional yang mewujud ke dalam Paham-paham yang Positivistik seperti ini Antara lain diwakili oleh Pendapatan si Austin itu tadi Nah ini Konsep hukum sebagai norma perundang-undangan positif Sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh cara berpikir Positivistik Positivistis ya Yang muncul abad ke-19 yang dipelopori oleh Agus de Komte Komte Membagi tahap perkembangan masyarakat Dan cara berpikirnya tentu saja dari masyarakat yang teologik Yang metafisik dan positif Nah mengikuti perkembangan mutakhir tahapan masyarakat versi Komte tersebut Maka diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum Maka hukum hanya ditangkap sebagai aturan-aturan juridis Atau bentuk juridisnya Terlepas dari isi materi hukumnya Hukum hanya ditangkap sekedar sebagai fakta empiris Hanya peduli pada segi-segi yang dapat ditangkap oleh Panca Indra Oleh karena yang ditangkap oleh Panca Indra Hanyalah kumpulan peraturan Dan aturan itu secara faktual dibuat oleh penguasa yang sah Serta keberlakuannya dapat dipaksakan Maka dalam pandangan kaum positivistik Hukum tidak lebih dari sekedar kumpulan aturan-aturan formal dari negara Ini adalah sedikit penjelasannya kenapa kemudian muncul gitu ya Istilah-istilah yang paradigma positivistik segala macam itu Ya inilah sedikit barangkali Ibu Bapak bisa memberikan Jalan masuk untuk kemudian Bapak Ibu Mendalami soal-soal yang terkait dengan perkembangan paradigma rasional Paradigma positivistis dalam ilmu hukum itu Ibu Bapak itu tadi adalah sekedar background latar belakang Untuk bisa memberikan eksplanasi tentang Bagaimana aliran-aliran positivistik dalam hukum itu ada dan berkembang Nah ini adalah para tokohnya sebetulnya yang Walaupun singkat-singkat saja sebetulnya sadari gitu ya Kemudian Ibu Bapak nanti juga bisa lebih memperdalam Nah yang pertama tentu saja Pak Austin Pak Austin ini menjadi tokoh awal bagi perkembangan pemikiran tentang positivisme hukum Ibu Bapak sudah sangat kenal tentu saja dengan tokoh ini Beserta pemikirannya yang secara singkat Kita bisa apa tandai Yang pertama hukum itu dikonsepsikan tidak lain adalah perintah penguasa Law as command of the sovereign Dijelaskan oleh Pak Austin ini bahwa Pada kenyataannya terdapat kekuasaan yang memberi perintah-perintah Dan umumnya orang mentahati perintah tersebut Jadi tidaklah menjadi soal mengapa orang mentahati perintah tersebut Karena takut merasa hormat atau karena terpaksa itu tidak penting Pertanya ada orang mentahati perintah dan jika tidak Maka akan dapat dikenakan sanksi Jadi tidak peduli ketaatannya itu disebabkan oleh apa Oleh rasa takut, rasa hormat atau dipaksa tidak peduli Yang penting disitu ada perintah dan perintah itu ditaati Dan jika tidak maka akan kena konsekuensinya berupa penerapan sanksi Dengan begitu menurut Pak Austin untuk disebut hukum itu Itu harus memenuhi beberapa syarat Yang pertama tentu saja adanya penguasa Sovereignity Kemudian ada perintah Kemudian kewajiban-kewajiban untuk mentahati atau juti itu Dan sanksi bagi yang tidak tahan Ini hanya penegasan saja sebetulnya yang terakhir itu Bagi Pak Austin kekuatan mengikat dari hukum itu bukan dari sisi keadilan Jadi bukan pada isi hukumnya Tetapi tidak lebih, sorry Tetapi lebih kepada format formalnya saja Hukum bukan soal keadilan katanya Pak Austin Karena kalau sudah soal keadilan tentu saja ini lebih Ada soal-soal yang ada di dalam hukum itu Hukum itu mempunyai kekuatan mengikat Justru bukan karena substansinya yang berisi keadilan itu Tetapi karena dia adalah perintah penguasa Dengan demikian hukum sebagai sarana keadilan Tentu saja hukum itu dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan tentu saja Tetapi itu tidak karena isinya Tetapi lebih karena aturan-aturan yang sudah diformalkan itu Hukum sebagai sarana keadilan digantikan oleh sekedar aturan formal Dan keadilan digantikan oleh legalitas Pokoknya legal ya sudah harus dijalankan Dan ketika dijalankan ya itu yang adil ya kayak begitu itu Gitu loh katanya ya Ya tentu saja ini peribadannya menjadi sangat berkepanjangan nanti Kenapa kok hukum tidak mengandung keadilan lah Ya monggo nanti didalami sendiri lah Sebagai PR nanti ya Sebagai tugas untuk UTS Nah tokoh yang kedua yang ibu bapak juga sudah sangat paham Gitu ya adalah Pak Kelsen Kalau si Pak Sapa tadi Pak Austin mendasarkan legalitas itu pada adanya perintah dari penguasa Pak Kelsen namanya lain lagi gitu ya Hans Kelsen mendasarkan normativitas hukum bukan terletak pada Pak Tarsi format formal yang dibuat oleh penguasa tetapi lebih kepada Adanya aturan yang lebih tinggi Yang berpuncak pada guru norm Jadi sekali lagi ini perbedaannya antara Austin dengan Pak Kelsen Pak Kelsen mendasarkan legalitas itu pada adanya perintah penguasa Sementara kalau Pak Kelsen adanya norma yang lebih tinggi Yang ada di atas norma-norma hukum itu yang disebutnya sebagai guru norm Nah tentu saja guru norm dari mana gitu Terus guru norm itu sadarannya apa ya Tentu saja itu agar sudah memiliki aksiomatis yang dalil-dalil begitu ya Yang sudah kita sepakati bersama Nah bagi Kelsen jika hukum telah menentukan perilaku tertentu Maka setiap orang harus berperilaku sesuai dengan pola yang ditentukan itu Dia harus Dan disinilah letak normativitas dari hukum itu Bahwa keharusan dan kewajiban mentaati hukum itu semata-mata karena telah ditentukan demikian Secara judis formal bukan karena nilai yang dikandung di dalam hukum itu sendiri Ini tertetak tebal Jadi kekuatan melikat atau normativitas atau legalitas lah katakan begitu Bukan terletak pada nilai yang dikandung di dalam norma itu sendiri Tetapi lebih Karena memang sudah ditentukan seperti itu dan orang harus mentaati Dan kalau dilatak lebih lanjut loh dari mana sumber bahwa ada keharusan-keharusan seperti itu Ya tentu saja ini harus dilatak ke belakang sampai kepada Norma-norma dasar yang mendasar yang disebut sebagai guru norm itu Ya ini pertanyaan-pertanyaan tentu saja yang bisa dikembangkan lebih lanjut Lalu dari mana sumber dari keharusan dan kewajiban mentaati hukum itu Jadi katakan semua itu bersumber dari norma dasar atau guru norm Lalu apa guru norm itu Menurut Pak Helson Guru norm tidak lain adalah sebuah pengandaian Sebuah pengandaian tentu saja Ini bukan sesuatu yang konkret tentu saja ya Ini hanyalah sebuah pengandaian tentang tatanan yang tidak diwujudkan dalam hidup bersama Dalam hal ini tentu saja negara Jadi pengandaian-pengandaian yang ideal bagi sebuah negara itu seperti apa sih? Nah lalu apa isi norma dasar itu? Pak Helson ternyata tidak memberikan penjelasan Dia hanya mengatakan bahwa guru norm merupakan syarat transedental logis Secara transedental logis Bagi berlakunya seluruh tata hukum Seluruh tata hukum harus berpedoman secara hierarkial Yang berpuncak pada norm itu Ya tentu saja ini kemudian dikembangkan lebih lanjut Kalau dalam teori perundangan yang muncul Nawaski segala macam itu ya Tetapi begitulah ibu bapak sekalian Kita sudah bisa mengenali Walaupun sama-sama di dalam kubu positifistik legalistik gitu ya Maka antara Pak Austin dengan Pak Helson Memiliki perbedaan yang cukup signifikan Tentang sumber mengikatnya hukum itu Atau legalitas hukum itu berasal dari mana Nah Kelsen mengkonstruksi tertib juridis melalui Stufenbau Atau lapisan-lapisan aturan menurut tingkatan Aslon Melalui model Stufenbau inilah Kemudian ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan Ya saya kira ibu bapak sudah sangat paham tentang ini Sistem perundang-undangan itu mempunyai struktur piramidal Dari mulai yang abstrak Yaitu guru norm itu tadi Kalau di kita ya Pancasila itu Sampai ke yang konkret Seperti undang-undang, PP dan seterusnya Saya kira ibu bapak sudah sangat paham Dan saya kira bisa diracak sumbernya Pada tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia Saya rupa nomor berapa itu undang-undangnya Legalitas peraturan perundang-undangan tentu saja Harus dapat dilacak kembali melalui logika Stufenbau Dan guru norm Dan guru norm lah Sebagai batu uji utamanya Kita sudah mengetahui dua ya Tentu saja masih banyak tokoh-tokoh yang lain Yang antara lain adalah Heart Ibu bapak saya kira ada buku yang bisa ibu bapak baca Tulisan selain yang lain-lain Tulisan dari Pak Dr. Ali Safaad Pak Dekat Kita itu ada dua buku yang dia tulis Tentang pemikirannya Kelsen dan tentang pemikirannya Heart Yang salah kalau tidak keliru bukunya Yang Kelsen itu biru, yang Heart itu merah Dicetak oleh Kompres Mahkamah Konstitusi yang mencetak Pak Alfon saya kira bisa dimitai tolong Tidak usah belilah, minta saja ke Pak Ali Berbeda Austin, berbeda Kelsen Pun demikian berbeda dengan Heart Saya hanya meringkaskan beberapa catatan-catatan penting saja Dari pikiran-pikirannya Heart Yang sekali lagi dia juga termasuk atau tergolong ke dalam Salah satu pembawa paham positifistik Dalam hukum Pak Heart membedakan antara aturan juridis dengan aturan yang bukan juridis Sekalipun dua-duanya merupakan aturan Jadi ada aturan-aturan juridis dan ada aturan-aturan yang bukan juridis Pak Heart sependapat dengan Austin Bahwa hukum adalah perintah yang berkuasa Dan perintah penguasa itu harus ditaati Namun adanya perintah dan perintah itu harus ditaati Belumlah membuktikan bahwa itu adalah legal Dan oleh karenanya dapat disebut hukum Kita baca sebentar Hukum adalah perintah yang berkuasa Yes Dan perintah itu memang harus ditaati Namun adanya perintah Satu perintah dari penguasa Dan perintah itu harus ditaati Belumlah membuktikan bahwa itu adalah legal Dan oleh karenanya belum dapat disebut sebagai hukum Menurut Pak Heart ada syarat Kapan kah aturan-aturan seperti itu Dapat disebut hukum Maka menurut Pak Heart ada dua parameter penting Untuk peraturan itu harus bisa disebut sebagai hukum Yang pertama hukum itu harus memenuhi Adanya kaedah primer Yaitu kaedah yang menentukan kelakuan orang Dan kaedah sekunder Atau kaedah yang menentukan syarat berlakunya Kaedah primer itu Ini yang penting yang membedakan Antara Pak Austin Kelson dan Hart Yang kaedah sekunder ini Yaitu kaedah yang menentukan syarat bagi berlakunya kaedah primer Apa sumbernya? Bahwa aturan itu harus ditaati Kalau Pak Siapa? Pak Austin itu Bersumber pada perintah penguasa Kalau Pak Kelson itu bersumber dari Guru Norm Maka kalau menurut Pak Hart adalah Karena ada Rules of Recognition Dan rule of recognition inilah yang Bisa memberitahu Manakah kaedah yang sah itu What is Rule of recognition itu? Itu nanti ibu bapak harus mencari itu ya Apa? Rules Ya secara singkat Ya karena diterima gitu ya Karena diterima oleh masyarakat Ini menjadi embryo nanti Menjadi perkembangan berikutnya gitu ya Jadi ini pikiran-pikiran yang Yang bisa mewakili Sekalipun dalam kubu yang sama Antara Austin Kelson dan Hart Kalau Kelson itu Kalau Austin itu karena Command of the Suffering Kalau Kelson itu karena Guru Norm Maka ketika Hart mengatakan Bahwa sumber itu Legalitas itu Bersumber pada Apa yang sebut dengan Rules of recognition itu Ini yang menarik Jadi itu saja Jadi yang mewakili Pemikiran-pemikiran Rasional gitu ya Paradigma rasional Yang positifistik Yang legalistik itu Tiga itu tadi ya Coba nantilah Bapak mengembangkan sendiri gitu ya Mendalami lebih lanjut Bagaimana pikiran-pikiran Austin Pikiran-pikiran Pak Kelson Dan yang Relatif lebih baru Lebih muda adalah Pikiran-pikiran dari Pak Hart Ya Oke Oke Saya lanjutkan Kemudian gitu ya Nah Pada abad 20 Yang belum lama berselang gitu ya Memunculkan pergeseran Paradigmatik dari Rasional Positivistik Legalistik Ke arah Rasional Sientifik Yang menghasilkan Scientific law Atau empirical law Jadi Sekali lagi Ibu Bapak Rasional Paradigma rasional Itu bukan model Paradigma rasional Yang positif Legalistik Di dalam Memahami Atau Mengkaji tentang hukum Dalam perpikiran Tentang hukum Tetapi Ada pergeseran Dari yang positif Legalistik Itu ke arah Rasional Yang scientific Dua-duanya Sebetulnya Rasional juga Baik yang Legal Atau yang scientific Dua-duanya Berbasis pada Pikiran-pikiran Rasional Hanya Sada Yang pertama Adalah Dari rasional Yang positif Legalistik Yang bersumber Pada Norma-norma Yang formal Itu Ke arah Rasional Yang menghasilkan Scientific law Atau Empirical law Itu Paradigma Positifistik Yang scientific Yang muncul Belakangan Di abad-abad Kedua puluh Dan seterusnya Itu Menggugat Kebenaran Paradigma Yang positifistik Legalistik Jadi Hal-hal Yang sudah Dipakai Dan dipahami Dan kemudian Diamalkan Baik Dalam Bentuk Pikiran-pikirannya Austine Yang Comment of the Suffering Maupun Yang Guru Norm Itu tadi Maupun Yang Heart Yang Rules Of Recognition Itu tadi Ya walaupun Sekali lagi Menurut saya Heart Sudah Mulai Masuk Kedalam Abad-abad Kedua puluh Yang Kemudian Menjadi Embryo Lahirnya Model-model Berpikir Yang lebih Empirik Paradigma Positifistik Yang scientific Atau Yang kita Sebut sebagai Empirical law Atau Scientific law Itu Menggugat Kebenaran Paradigma Positifistik Legalistik Berdasarkan Asumsi Bahwa Kesetaraan Antar manusia Sebagai Makhluk Yang menurut Kodratnya Sama-sama Rasional Ternyata Tidak Terbukti Di dalam Kehidupan Yang Faktual Dan yang Empirik Jadi Ternyata Kodrat Manusia Sebagai Makhluk Yang Sama Termasuk Sama Rasionalnya Ternyata Setara Faktual Tidak Terbukti Dalam Posisi Yang demikian Itu Maka Sebetulnya Undang-undang Atau Hukum Itu Yang Dibuat Melalui Kebijakan Legislatif Yang Katanya Itu Bersumberkan Pada Model-model Equality Before The law Yang Ibu Bapak Sangat Ketal Dan Pahami Itu Ternyata Faktanya Tidak Menjamin Kestaraan Bahkan Sebetulnya Hukum Itu Tidak Lebih Tidak Bukan Adalah Mencermitkan Kepentingan Kepentingan Setelah Ada Perselingkuhan Antara Penguasa Dan Pengusaha Yang Satu Mempunyai Akses Modal Yang Sangat Besar Sementara Yang Penguasa Mempunyai Akses Politik Yang Sangat Besar Dan Kalau Keduanya Bertemu Tentu Saja Akan Menghasilkan Ya Apa Bentuk Atau produk Peraturan Perundang-undangan Yang Sebetulnya Hanya Menguntungkan Mereka Itu Ya Jadi Law Hukum Dengan Demikian Tidak Lebih Tidak Bukan Adalah Kepentingan Kepentingan Saja Yang Sebetulnya Equality Before The Law Itu kan Nonsense Saja Itu Nonsense Saja Itu Mitos Saja Kesamaan Setiap Orang Dianggap Sama Gitu Ya Mempunyai Kodrat Yang Sama Memiliki Rasionalitas Yang Sama Itu Itu kan Itu Itu kan Itu kan Mitos Saja Sebetulnya Oke Akhir Abad 20 Diawali Dengan Krisis Paradigma Legisme Murni Yang Terbukti Tidak dapat Menjamin Dan Menjalankan Fungsi Hukum Sebagai Sarana Untuk Menata Kehidupan Masyarakat Dan Bernegara Jadi Awal-awal Krisis Teori-teori Positivistik Yang Legalistik Yang Legisme Itu Sudah Terjadi Di Awal-awal Abad 20 Setelah Ada Kesadaran Bahwa Sebetulnya Kestaraan Itu Sebetulnya Kan Ngomong Kosong Saja Dan Ketika Hukum Itu Dikatakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Rakyat Itu Ternyata Juga Harus Dicari Pembuktianya Gitu Ya Ternyata Itu Hanya Mitos Mitos Saja Karena Ternyata Hukum Yang Dibuat Itu Ternyata Tidak Lebih Tidak Bukan Adalah Kepentingan Kepentingan Saja Yaitu Kepentingan Siapa Ya Penguasa Dan Pengusaha Yang Masih Mempunyai Kekuatan Kekuatan Itu Dan Kemudian Dia Berselikuh Tentu Saja Akan Menghasilkan Produk Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Menguntungkan Mereka Daripada Untuk Kemus 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 Kekuatan Rakyat Tanya Apa yang Terjadi Sesungguhnya Kalau Adanya Seperti itu Maka Paradigma Hukum Murni Mengharuskan Ilmu Hukum Kemudian Sorry Krisis Paradigma Hukum Murni Itu Tadi Kemudian Mengharuskan Ilmu Hukum Ada Itu Untuk Kemudian Menyapa Ilmu Ilmu Lain Yang Persifat Non Juridik Bisa Persifat Trans Disiplin Bahkan Multi Disiplin Juga Bisa Agar Setiap Pembuatan Dan Penjatuhan Keputusan Keputusan Hukum Itu Dapat Berfungsi Lebih Efektif Dan Memperoleh Signifikasi Dengan Kehidupan Sosial Masyarakat Ini Menjadi Penanda Penting Ibu Bapak Sekalian Dan Saya Yakin Ibu Bapak Sudah Paham Tentang Itu Ini Sekedar Flashback Untuk Mengingatkan Kembali Bahwa Paham Teori Murni Atau Hukum Murni Itu Yang Pernah Berjaya Pada Abad Abad 19 Sampai Dengan Awal Abad 20 Ternyata Mengalami Krisis Dan Kemudian Memunculkan Cara-cara Berfikir Baru Tentang Hukum Itu Yang Tidak Lagi Sekali Lagi Kita Bisa Memahami Hukum Secara Baik Jika Jika Hanya Semata Mata Hanya Mengandalkan Pada Model-model Berfikir Yang Bersifat Normatif Legalistik Positivistik Itu Yang Sifat Adalah Inner Di Dalam Hukum Itu Saja Tetapi Dengan Kondisi Yang Sudah Terbuktikan Bahwa Hukum Itu Sejatinya Adalah Tidak Lain Tidak Bukan Hanyalah Instrumen Yang Sebetulnya Dibuat Hanya Untuk Melayani Kebutuhan Kebutuhan Mereka Yang Memiliki Kepentingan Kepentingan Itu Saja Maka Cara-cara Berfikir Yang Lama Yang Legalistik Positivistik Itu Harus Segera Ditinggalkan Yaitu Dengan Cara Meminjam Atau Menggunakan Bidang-bidang Ilmu Lain Yang Bisa Untuk Secara Bersama Sama Secara Kolaboratif Menjelaskan Fenomena Tentang Hukum Baik Pada saat Sejak Dia Dibuat Maupun Pada saat Dia Dia Diaplikasikan Tentu Saja Kalau sudah Seperti Ini Maka Cara Berfikirnya Ada Pergeseran Dari Yang Semula Adalah Memahami Hukum Itu Dalam Konteks Teks Itu Atau Legal Teks Itu Menuju Ke arah Cara Berfikir Yang Keluar Dari Itu Semua Tidak Lagi Menjadi Tidak Lagi Hanya Legal Teks Tetapi Sudah Legal Konteks Dengan Melibatkan Sosiopolitical Tentu Saja Di Situ Kondisi Kondisi Sosial Yang Ada Di Masyarakat Jadi Sekali Sekali Lagi Kita Bisa Mengenali Kita Bisa Merasakan Adanya Pergeseran Pergeseran Pengembangan Pemikiran Yang Sangat Mendasar Di Dalam Ilmu Hukum Itu Dari Bagaimana Awal-awal Sebelum Abad 19 Itu Dominasi Lebih Kepada Aspek Aspek Moral Aspek Keadilan Aspek Ketuhanan Kemudian Abad Baru Kemudian Menimbulkan Pergeseran Yang Lebih Rasional Yang Lebih Bertumpu Pada Cara-Cara Berpikir Manusia Pengalaman Indrawi Manusia Yang Melahirkan Kemudian Pada Model-Model Cara Berpikir Hukum Yang Sangat Legalistik Positivistik Dari Mulai Pak Austin Kelson Hingga Hart Kemudian Di Awal-Awal Abad 20 Muncul Kemudian Kepada Cara-Cara Berpikir Yang Berbeda Dengan Itu Setelah Pada Awal-Awal Abad 20 Ada Kecurigaan Ada Kecurigaan Bahwa hukum Itu Sejatinya Ternyata Bukan Untuk Mencukupi Atau Untuk Untuk Kemaslahatan Rakyat Setelah Setelah Keseluruhan Karena Ternyata Hukum Itu Ternyata Dibuat Tidak Lebih Tidak Bukan Hanyalah Sekedar Apa Perwujudan dari Kepentingan-kepentingan Yang ada Di situ Saja Baik Kepentingan Politik Kepentingan Ekonomi Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Dalam Konteks Situasi Seperti ini Tentu Saja Ibu Bapak Mengkaji Hukum Hanya Dengan Berbegal Pada Studi Terhadap Teks Hukum Tentu Saja Tidak Akan Menghasilkan Penjelasan Penjelasan Yang Memuaskan Sudah Harus Ada Tambahan Tambahan Baru Bagaimana Kita Mempelajari Hukum Agar Kita Bisa Menenali Hukum Secara Lebih Baik Yaitu Dengan Dara Tidak Lagi Bertumpu Pada Teks Tetapi Sudah Pada Konteks Dengan Melibatkan Pendekatan Pendekatan Yang Bersifat Transdisipliner Maupun Multidisipliner Sehingga Hukum Bisa Dikenali Wujudnya Sedara Lebih Komprehensif Lebih 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 Utuh Begitu Tidak Lagi Bersifat Parsial Nah Kesimpulannya Seperti Ini Selama Bumi Masih Berputar Masih Terbuka Munculnya Paradigma Paradigma Baru Di dalam Berhukum Guna Menjawab Tantangan Jamannya Ibu Bapak Tentu Saja Mempunyai Kewajiban Untuk Mengembangkan Paradigma Paradigma Baru Tersebut Akhirul Kata Tentu saja Selamat Berburu Paradigma Itu Ibu Bapak Mudah Mudahan Bisa Dipahami Dan Monggo Kalau Memang Mau Didiskusikan Masih Ada Waktu Mudah Mudahan Ini Bukan Penjelasan Yang Tuntas Dan Saya Berharap Ibu Bapak Tidak Puas Karena Tidak Puas Itu Saja Bapak Bisa Kaji Lebih Jauh Tentang Pengembangan Pemikiran Di dalam Hukum Itu Tadi Dan Ya Saya Saya Sangat Mengapresiasi Karena Di Brawijaya Dicoba Untuk Dikembangkan Model-model Berpikir Tentang Hukum Yang Lebih Komprehensif Itu Tadi Di awal Kita Sudah Mendapatkan Deskripsi Tentang Materi Yang Akan Diberikan Dalam Atau Materi Deskripsi Mata Kuliah Maksud Saya Ilmu Teori Hukum Itu Yang Sudah Tidak Lagi Semata-mata Hanya Mengkaji Hukum Dalam Perspektif Yang Positif Legalistik Itu Tetapi Sudah Mencoba Mengembangkan Model-model Pengkajian Hukum Yang Persifat Trans Disipliner Inter Inter Disipliner Maupun Trans Disipliner Dan Multidisipliner Yang Pada Ujungnya Sekali Lagi Juga Ada Semacam Tagihan Begitu Untuk Kemudian Kita Bisa Menghasilkan Cara-cara Berpikir Atau Model-model Berpikir Yang Menghasilkan Teori-teori Hukum Yang Mempunyai Karakter Keindonesiaan Begitu Ya Itu Oke Ibu Bapak Monggo Jangan Saya Sendiri Nanti Yang Jawab Tentu Saja Teman-teman Yang Lain Akan Bisa Memberikan Kontribusi Oke Monggo Silahkan Ibu Bapak Terima kasih Teman-teman Saya Mau Menanyakan Sesuatu Terkait Dengan Paradigma Jadi Saya Pahami Bahwa Paradigma Itu Menjadi Sebuah Dasar Terbentuknya Sebuah Teori Lalu Saya Tadi Mengikuti Kuliah Dengan Prosediki Ada Sebuah Catatan Begini Bapak Ibu Silahkan Jangan Hanya Mengikuti Paradigma Yang Selaras Dengan Tulisan Bapak Ibu Sebaiknya Malah Silahkan Cari Yang Mungkin Sedikit Kontroversi Sehingga Nanti Melahirkan Sebuah Teori Baru Begitu Pertanyaan Saya Pak Bambang Kalau Misalnya Saja Misalnya Saya Akan Mengambil Sebuah Teori Yang Sedikit Keluar Dari Jalur Dari Apa Yang Nanti Saya Kembangkan Sehingga Nanti Akan Melahirkan Sesuatu Yang Baru Atau Mungkin Jika Bakal Lahirnya Sebuah Teori Itu Kalau Misalnya Seperti Itu Apakah Saya Harus Melihat Dulu Paradigma Yang Ada Dalam Sebuah Kehidupan Dulu Misalnya Kalau Kaitannya Dengan Pengelolaan Sumber Dari Air Apakah Saya Harus Melihat Dulu Paradigma Yang Ada Di Indonesia Sehingga Nanti Saya Bisa Menggali Bisa Membuat Semacam Formula Terkait Dengan Teori Itu Pak Terima kasih Bu Saya Kira Sangat Bergembira Saya Kalau Ibu Kemudian Bisa Memunculkan Cara Pandang Baru Katakanlah Cara Berpikir Atau Cara Berpikir Tentang Hukum Yang Baru Terutama Konteks Keindonesiaan Kemarin Ada Yang Dari Kediri Yang Masih Apa Yang Katanya Ingin Mengembangkan Model-model Pemikiran Jawa Katakanlah Model-model Jaya Apakah Itu Bisa Dipakai Untuk Memberikan Eksplanasi Tentang Hukum Saya kira Kok kita Masih Sangat Terbuka Hanya Satira Karena Memang Kita Sekarang Itu Kan Didominasi Didominasi Oleh Cara-cara Berpikir Yang Rasional Itu Pokoknya Yang Bau-baunya Tidak Rasional Minggir Lewat Itu Jamannya Udah Zaman Dulu Yang Rasional Rasional Pun Juga Kemudian Dibatahkan Rasional Tentang 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 Gak Cukup Harus yang Empirical Proven Yang harus Terbukti Secara Empiris Saya kira Tadi Dikatakan Bahwa Tidak Adalah Paradigma Yang Kemudian Establish Terus Kan Gak Ada Disitu Pasti Ada Chaos Yang Kemudian Ada Anomi Yang Kemudian Bisa Memunculkan Paradigma Paradigma Soal Kemudian Ibu Menyinggung Background Bahwa Dulu Pernah Ada Paradigma Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Soke Ibu Menganggap Bahwa Itu Ada Kekurangan Kekurangan Terhadap Paradigma Itu Selain Ada Kelebihan Kelebihan Dan Tentu Saja Ibu Akan Mengisi Pada Sisi Sisi Kekurangannya Untuk Bisa Memberikan Eksplanasi Yang Katakanlah Menurut Ibu Jauh Lebih Baik Tentang Phenomena Yang Ada Sekarang Senang Kalau Ibu Bisa Mengembangkan Dan Itu Yang Dituntut Ada Paradigma Baru Yang Dihasilkan Oleh Para Doktor Berarti Harus Masih Dalam Pemikiran Islanya Paradigma Yang Perkembang Misalnya Kalau Sekarang Tiga Itu Jadi Sekarang Karena Rasional Sehingga Rasional Masih Sesuatu Yang Sekarang Menjadi Mungkin Yang Perdepan Apakah Itu Yang Harus Kita Mungkin Kita Bisa Keluar Laku Ini Kan Sebetulnya Kesepakatan Kesepakatan Sada Bahwa Ada Moral Ada Rasional Kemudian Ada Yang Empiring Itu Itu Orang Menyepakati Itu Siapa Tahu Kemudian Ada Kelanjutan Kelanjutan Yang Keluar Dari Pakem Yang Tiga Itu Tadi Bisa Saja Dan Kalau Itu Kemudian Dipahami Disepakati Oleh Komunitas Tertentu Bahwa Itu Juga Betul Itu Ada Pergeseran Paradigma Mati Tentu Saja Paradigma Itu Pada Dasarnya Cara Pandang Yang Diamini Oleh Sekelompok Orang Tertentu Bahwa Itu Adalah Kebenaran Dalam Tanda Petik Kalau Kemudian Muncul Paradigma Paradigma Baru Yang Mematahkan Itu Ya It's Oke Kenapa Tidak Ayo Moga Yang Dari Kediri Katanya Mau Mengembangkan Teorinya Pak Joko Joyoboyo Halo Mas Halo Halo Ini Halo Siapa Yang Mengembangkan Pinggiran Joyoboyo Siapa Tahu Itu Mungkin Bisa Itu Ada Pak Bambang Yang Kita Merumuskan Pemikiran Saya Tugas Yang Itu Para Dima Nasional saya gabungkan Dengan Tiga puluh versi Jawa Itu bahasanya kalau saya Bahasa Indonesia akan itu Kenali dirimu akan tahu pribadi Jalankan Langkahmu akan tahu kehidupan Mengertilah Jati dirimu akan tahu Kesuksesan Nah itu kalau kita uraikan Yang pertama untuk mengenal diri itu Sebenarnya hanya sederhana Untuk menuju kepada Tatanan kesempurnaan Setara lahir dan batin Itu adalah tugas Yang diberikan dari peradaban Sebelumnya pada Peradaban yang akan datang Itu tidak bisa terlepas Itu setara Gwesafat Jawa Itu sama hanya Antara yang dimanitis Sama yang dimanitis Itu kalau Saya berikan pendekatan lagi Itu ada tiga hal Yaitu Waskito Waskito Sama Wicaksono Sama Kasunyatang Jadi yang diharapkan ini Bahwa Waskito itu Memahami Apa yang Sebelum terjadi Ngerti Sakjiruni Winara Kalau Wicaksono Itu adalah Kebijaksana Satrio Kembali lagi Semua yang dikerjakan Itu akan bakal menjadi Kenyataan Kenyataannya Sesuai paradigma nasional Akan merubah Kekuatan-kekuatan Baik doa Maupun usaha Akan merubah Yang ada Sebelumnya tidak ada Menjadi ada Termasuk apa Jalannya Kodrat dan irodat Boleh maaf Pak Bapak Begitu Misalnya aku jadi promotor Ya bingung Diri Tapi Oke lah ya Jadi Tapi sekali lagi Tentu saja Kita menggunakan Paradigma-paradigma Seperti tadi Dalam konteks Secara berpikir Kita tentang Bagaimana kita Berhukum Gitu ya Ya lah Monggo-monggo saja Kalau memang Mau dikembangkan Itu sebagai Salah Model berpikir Yang bisa memberikan Sekali lagi Teori hukum Itu kan ingin Memberikan eksplanasi Penjelasan Tentu saja Eksplanasinya Tentu saja Tidak hanya Bagaimana Hukum itu Dibuat Dan hukum itu Ada sekarang Tetapi bagaimana Tuga Ibu Bapak Nanti akan Bisa memberikan Kontribusi Pemikiran Bagaimana Hukum yang Ideal itu Itu menjadi Penting Pak Pambang Pak Pambang Itu menunjuknya Itu menunjuknya Nanti Menuju Langkah Kalau secara Teori akademisi Baik secara Porto value Atau Terkait dengan Bukulung Itu akan Dibuatkan Secara Peradaban Sekolah Peradaban Artinya Menujunya Kepada Hanggayuh Kasampurnani Urit Berbibawa Leksono Udi Sejatinib Hukum itu Kan sebetulnya Sejatinah Seperti itu Idealnya Memang Seperti itu Walaupun Faktualnya Memang Tentu saja Seperti tadi Banyak kita Umumkan Selagi Hukum itu Dibuat oleh Manusia Apalagi Manusia Modern Yang kemudian Sudah diwadai Dalam bentuk Lembaga-lembaga Institusi-institusi Yang memang Sengaja Memang Diciptakan Untuk membuat Itu Tentu saja Apa Pengaruh-pengaruh Itu Tidak Tidak Semulus Gitu ya Maksud saya Dari apa Yang Sebetulnya Diidealkan Karena Sekarang ya Mas Kita kan hidup Di dalam Dunia modern Sekali lagi Dengan segala Pranata Dan lembaga Yang memang Diciptakan Untuk itu Nah Ketika Hukumnya modern Tentu saja Ini akan Sangat berbeda Dengan hukum-hukum Yang dalam tanda petik Yang masih Tradisional itu Yang sumbernya Dari kehidupan Nyata sehari-hari Itu Di zaman-zaman Dulu Hukum itu Apa yang Kita lakukan Sehari-hari Di masyarakat itu Soal kemudian Diformalkan Tetapi Tetap saja Sumbernya Apa yang ada Di masyarakat itu Nah ini Sekarang Menjadi Bergeser Ketika Hukumnya modern Maka Hukum yang ada Sekarang itu Sifatnya sudah Buatan Sudah Artifisil Sudah tidak lagi Berbasis pada Kenyataan-kenyataan Yang Ajek itu Yang kemudian Kita institusionalisasikan Kalau dalam bahasanya Pak Malinoski Menjadi hukum Yang kemudian Menjadi legal Tertulis itu Hukum kita sekarang Tidak seperti itu Justru sebagian besar Hukum kita itu Adalah hukum-hukum Yang dibuat Yang sudah jauh Dari kehidupan Hukum Nyata Di dalam masyarakat Bukan lagi Reh Tetapi sudah Wet Sudah Sudah dibuat Undang-undang itu Kan dibuat Ya ada saja sih Sebagian yang Bersumber dari Kenyataan-kenyataan Di dalam masyarakat Kemudian Dibungkus Dilegalitaskan Dalam bentuk Peraturan perundang-undangan Ya ada Tetapi siapa bilang Hanya itu Tidak Bahkan sebagian Besar Undang-undang Atau hukum Yang kita Miliki sekarang Yang disebut sebagai Hukum modern itu Justru Sebagian besar Adalah hukum-hukum Yang memang Sengaja dibuat Sudah tidak lagi Genuine katanya Tetapi sudah Artifisial Nah kalau sudah Seperti itu Maka jarak Yang membentang Soal keadilan itu Akan semakin Lebar Nah persoalannya Kan kemudian Bagaimana kita Mengembalikan jurang Yang selebih lebar Itu kemudian Untuk tetap Di dalam Atau paling tidak Mendekati pada Suasana yang tetap Dalam harapan-harapan Masyarakat Dalam keadilan Keadilan Yang kita Terhendaki Itu persoalannya Apalagi kalau Konsepnya Yang modern Sudah tidak lagi Law as Tool of social control Kalau social control Artinya apa yang ada Di masyarakat Yang sudah dipahami Tidak boleh begini Tidak boleh begitu Yang itu sudah dilakukan Secara ajak Yang itu kemudian Dibuatkan aturan Dan dilegalisasi Dalam bentuk peraturan Perundang-undangan Kalau itu oke lah Tetapi kalau law itu Juga tidak dipahami Tidak hanya Seperti dipahami Sebagai social control Tetapi sudah Social engineering Social empowering Apalagi Social emancipation Misalnya Saya kira Hukum itu Sudah dibuat Kalau sudah seperti ini Dan tentu saja Kalau Engineering misalnya Itu sifatnya Masih sudah top down Bukan bottom up Nah ketika sudah Top down Maka yang membuat Yang di atas itu Yang kemudian Kita bisa mempertanyakan Apakah betul Mereka mewakili Atau memperjuangkan Kepentingan yang dibawa Ternyata kan Jangan omong kosong Mereka justru Memperjuangkan Kepentingan-kepentingan Mereka sendiri Dan kita rakyat Supaya mengikuti Itu saja Saya kira Baik lah Ini Cara berpikir begini Untuk kita kemudian Mengkaji Undang-undang yang baru Kemarin disahkan Itu undang-undang Cipta Kerja Apakah sejak ini Undang-undang Cipta Kerja Itu betul Ingin memperjuangkan Kepentingan masyarakat Banyak Atau sebetulnya Dia hanya Representasi Kehendak dari Para pemilik Modal Para investor Kalau mereka yang Berkuasa Ya tentu saja Barangkali Oposisinya tidak Biner Begitu ya Atau itu merupakan Jalan tengah Yang bersifat Kompromistis Antara kepentingan Penguasa Pengusaha Di satu pihak Dan itu menjadi Keharusan juga Tapi di pihak lain Juga ada Kepentingan masyarakat Juga yang harus Dilindungi Maka akan dicari Kompromi-kompromi Di situ Kalau yang begini Saya kira masih oke Tapi kalau hanya Semata-mata Memperjuangkan Memperjuangkan Kepentingan Pengusaha Penguasa Itu Super soalan Sekali lagi Yang tidak saya Katakan bahwa Di dalam hidup Dalam hukum Yang modern itu Jarak keadilan itu Sudah semakin lebar Karena Hukum yang ada itu Bukan hukum yang Genuine Tetapi sudah hukum Yang dibuat Untuk memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Rekayasa Untuk memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Penguatan Empower Atau menciptakan Emansipasi Atau Kesederajatan-kesederajatan Tapi sekali lagi Kalau itu diantikan Secara positif Tapi kalau diantikan Secara negatif Ya tidak tahu lagi Dan ternyata Hukum Bisa didayakunakan Untuk itu Hukum tidak lain Tidak bukan Juga merupakan Sarana Teknologi saja Oke Cukup Cukup Ibu Bapak Halo Pertanyaan saya sudah terjawab Halo Cukup deh Saya punya Pertanyaan saya sudah terjawab Mungkin teman-teman yang lain Ada Yang ditanyakan Saya kira Kalau ini Pelajaran yang umum Saja Satu kan hanya Mengajak Mengingatkan Ibu Bapak Untuk berdiskusi saja Saya yakin Yang begini Ibu Bapak Sudah sangat Paham Pak Bambang Nanti materinya Bisa dikirim Ke WA saya Biar nanti Saya share ke kelas Oke Terus Sekarang Bicara soal tugas Bagaimanapun Saya harus Memberikan tugas Untuk kebutuhan UTS 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 Tapi Sebetulnya Masih ada Satu slide Yang kurang Tapi oke Nanti Bisa disambung Oleh Pak Rahmat Sahbaat Pak Rahmat Sahbaat Tadi Di awal ya Saya sedikit Memulang saja Ada Ada relasi Antara paradigma Konsep Teori Dan Metode Kajiannya Nah itu Sebetulnya Bisa dibuat Dalam bentuk Matrix Begitu Satu Matrix Yang sebetulnya Kita bisa Memahami Pemikiran Tentang Hukum Itu Secara Lebih Gampang Secara Lebih Lebih Cepat Tapi di Slide Saya Ada Saya Tidak Bisa Menjelaskan Karena memang Masih membutuhkan Waktu Mudah-mudahan Nanti Prof. Rahmat Jangan Jangan Bisa Menjelaskan Itu Tapi Nanti Bisalah Kita Sertakan Sekalian Bu Untuk Untuk Ibu Bapak Kopi Matriksnya Satu lembar Saja Satu lembar Saja Oke Tugasnya Apa Tugasnya Apa Bikin Matalah Pak Bambang Akuntan Dulu Pak Bambang Awal perkulian Sudah Memberikan Semacam Ancang-ancang Tugas Kelas B Ini Jadi Begini Karena Kita Ada Belajar Tiga Paradigma Sehingga Kelas Dibagi Dalam Tiga Kluster Itu Tetapi Nanti Tugasnya Individu Pak Cuman Biar Semuanya Terjawab Sehingga Kelas Sudah Sudah Bagi Menjadi Tiga Kelompok Dan Satu Kelompok Membahas Khususus Paradigma A Yang B Paradigma Itu Yang Sudah Saya Semakin Kelas Sesuai Dengan Instruksi Oke Berubahan Maksud saya Itu Sudah Teman-teman Menyatkan Itu Nanti Dikumpulkan Kepanjenen Saja Ya Bu Karena Minggu Depan Barangkali Sudah Mulai Program Jadi Bentuknya Isi Saja Saya Mohon Maaf Mudah-mudahan Ibu Bapak Tidak Puas Pembelajar Itu Tidak Pernah Ada Puas Kita Terbuka Untuk Menciptakan Ruang-ruang Diskusi Dimana Saja Mau Ketemu Di Garasi Di Parkiran Di Jalan Atau Ke rumah Semoga Saja Kalau saya Karena Memang Masa Pandemi Agak Merepotkan Kita Tidak Bisa Ketemu Tatap Muka Tapi Oke Kalau Ada Ibu Bapak Yang Ingin Mendiskusikan Tentu Saja Tidak Terbatas Pada Soal-soal Yang Terkait Dengan Materi Teori Hukum Barangkali Kita Bisa Diskusikan Yang Lain Tema Penyusunan Disertasi Barangkali Saya terbuka Saja Banyak Apa Saya Bantu Saya Bukan Bantu Terima 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 Terima